Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi Ketemu lagi dengan saya Youtube channel Imza Sambolo Oke teman-teman Saya sapa dulu buat kalian Para subscriber Imza Sambolo Youtube channel Dan teman-teman semua yang baru menonton video saya Jangan lupa Jika kalian menyukai video saya Nanti bisa di Subscribe, comment, and like Dan yang paling terpenting Kalian harus menekan Tombol loncengnya Supaya kalian mendapatkan informasi Notifikasi di akun Youtube kalian Tentang seputar Lampu-lampu LED Atau seputar channel Imza Sambolo Oke teman-teman Kali ini saya akan membahas lagi Tentang lampu garansi teman-teman Nah bagaimana cara main lampu garansi Ternyata setelah saya jalani Dan saya pelajari Jualan lampu garansi Memang lebih susah dibandingkan lampu-lampu yang murah Tapi ada beberapa teknik untuk bisa menjual lampu garansi Supaya kita bisa closing, tembus, tutup point Atau kita bisa menargetkan apa yang perlu kita targetkan dalam satu bulan Dalam satu minggu atau dalam sehari Oke langsung aja teman-teman Kita berbincang-bincang lagi Dan ngobrol-ngobrol lagi Tentang cara berjualan lampu LED Yang bergaransi Garansi resmi teman-teman Ada dua kriteria lampu garansi Garansi resmi langsung dari pabrik Artinya pabrik menerima retur Atau barang yang sudah mati Dan garansi supplier Atau garansi distributor Itu hanya Bisa menukar lampu saja Namun dari pabriknya Tidak menerima barang yang mati Atau barang yang rusak Oke Kita lanjut ya ngobrol-ngobrolnya teman-teman Berdasarkan yang sudah saya jalankan nih Berdasarkan yang sudah saya praktekin Ternyata Kalau kita Belum menjalankan Tapi sudah down Ah seperti Saya sebelum-sebelumnya Saya mau jualan lampu garansi Harganya murah Eh harganya murah maaf Harganya lebih mahal Dibandingkan lampu-lampu yang ekonomis Jadi secara logika Pembeli itu suruh ngeluarin Selisihnya hingga nyampe 50 ribu hingga 70 ribu per wattnya Itu yang ada dalam pikiran saya itu Mindar Itu yang ada dalam pikiran saya itu Kayaknya gak sanggup deh Mereka itu mau beli dengan harga yang mahal Ini seperti contohnya Ini teman-teman ya Sama-sama lampu 5 watt Lampu murah saya jual di angka 6 ribu Lampu murah bisa jual saya di angka 6 ribu Murah-murahnya 5 ribu Jadi murah banget dong 5 watt jualnya cuma 5 ribu 6 ribu Nah pada saat saya menawarkan Lampu garansi Itu harganya lebih dari 10 ribu Minimal di angka 13 ribu Maksimalnya di angka 17 ribu Itu yang sama-sama 5 watt teman-teman Nah terus bagaimana ini solusinya Bagaimana caranya untuk bisa terjual Nah akhirnya Saya terbiasakan aja Menawarkan lampu-lampu garansi Seperti halnya saya menawarkan lampu-lampu murah Nah ternyata begini Yang terjadi fakta kenyataannya Seperti apa teman-teman Fakta kenyataannya Ternyata tidak ada masalah Dan rata-rata orang kalau sudah tahu bahasa garansi Memang sudah tahu bahwa lampu garansi itu harganya mahal Akhirnya orang yang terbiasa Atau toko kelontongan Toko sembako Yang sudah biasa main garansi Enjoy-enjoy aja Akhirnya dia ngambil yang garansi juga Nah jadi Buat teman-teman semua Bagi kalian yang mau main lampu garansi Yang punya kesan mahal Emang iya mahal Tapi biasakanlah Biasakanlah kita jualan lampu yang bergaransi Anggaplah kita itu jualan seperti halnya lampu murah Tapi kita tetap laju terus Tetap kita jangan Apa ya namanya Jangan kita merasa minder atau merasa don Pikiran kita yang akhirnya tidak disodorkan Akhirnya gak laku Kalau kita gak disodorkan lampu yang garansi Ya tetap aja gak laku Karena kita yang kita sodorkan Yang kita tawarkan adalah lampu murah Jadi yang laku otomatis lampu murah Nah seperti itu teman-teman Nah terus secara presentasinya Keuntungan bagaimana teman-teman Secara presentasinya keuntungannya Itu yang garansi justru lebih gelap Maksudnya lebih gelap itu justru untuk Menerkam harga si pembeli itu Itu justru gak tajam dibandingkan lampu murah Kalau lampu murah itu justru tajam Oh misalkan ini yang 20 watt Pasarannya sekian Kalau kita dikasih harga agak mahal Dia udah tau rata-rata Nah lampu garansi Toko-toko itu patokannya itu adalah Lampu yang udah berkualitas Tingkat ada yang medium Ada yang premium Nah itu harganya udah mahal Padahal kita bawa lampu garansi yang standar kualitas Ada yang standar kualitas Kualitas premium Kualitas medium Nah yang kita bawa kualitasnya Yang standar aja teman-teman Jadi lampu garansi yang standar kualitas Tetap aja mereka Beranggap bahwa lampu ini adalah lampu garansi Tanda kutip lampu berkualitas Sehingga pada saat kita berjualan Dengan harga yang standar kualitas Kita jual dengan yang kualitas premium Atau kualitas yang medium Akhirnya kita punya keuntungan atau profit yang lumayan bagus Lumayan fantastis teman-teman Nah oleh kata itu Buat kalian yang Sebagai kanvaser Terus menjalankan jualan lampu Silahkan kalian Tetap semangat terus Terus jalankan Sampai tebus target kalian Apakah anda punya target yang lebih tinggi Maka kalian Saran saya Kalian harus tetap Melanjutkan jualan lampu LED Jualan lampu-lampu Baik lampu-lampu murah Atau lampu ekonomis Dan lampu yang bergaransi Oke teman-teman Itu saja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan video saya ini Bermanfaat buat kalian Dan mudah-mudahan kalian Terinspirasi dengan video-video saya Video Insatsambolo YouTube Channel Sekali lagi Buat kalian yang baru menonton video saya Jangan lupa klik tombol subscribe Terima kasih